Sebanyak 4.000 gelas es dawat gratis di serbu warga dalam gebiar dawat di Kelaten Jawa Tengah. Ajang tersebut digelar untuk mengenalkan dan juga mengangkat potensi dawat cendol dari wilayah setempat. Kalau di Blitar Jawa Timur, belasan peserta beradu kreasi membuat aneka patung berbahan pasir laut. Patung pasir ini mengangkat tema satwa dan juga budaya. Kemeriahan gebiar dawat ini berlangsung di lapangan Desa Bogom, Kecamatan Bayat, Kelaten, Jawa Tengah pada minggu siang. Sebanyak 4.000 gelas es dawat langsung di serbu warga. Di tengah cuaca panas dan teriknya sinar matahari, es dawat tersebut cocok menjadi penghilang dahaga. Terlebih, dawat dibagikan secara gratis. Pembuatan 4.000 gelas es dawat menghabiskan sekitar 50 kg cendol dawat berbahan tepung pati onggok. Selain itu, membutuhkan 40 kg gula jawa serta 200 butir kelapa untuk santan dan 3 buah nangka. Cuma iseng lewat aja. Terus? Terus sama anak ada apa yang di festival gebiar dawat. Sama mau nyoba itu. Setelah dicoba gimana? Rasanya itu manis. Terus, terstur dawatnya itu lembut. Gratis ya? Gratis. Gebiar dawat ini digelar oleh paguyuban pedagang Dawat Bayat. Selain wilayah kelaten, pedagang Dawat Bayat juga berjualan di berbagai daerah di antaranya Wonogiri, Solo, dan Yogyakarta. Acara bertujuan untuk mengenalkan dan mengangkat potensi dawat cendol dari wilayah tersebut. Belasan peserta yang terdiri dari pelajar dan umum beradu kreasi membuat aneka patung berbahan pasir laut di pantai selatan Blitar, Jawa Timur pada minggu siang. Lomba bertemakan satwa dan budaya. Menurut peserta, membuat patung pasir laut susah-susah gampang. Mereka memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk membuat patung berukuran sekitar 1,5 meter. Tema pada patung pasir kami ini itu ada lebih kebudaya sama nanti ada satwa sejarah, satwa laun. Ini nanti ada barungan juga. Untuk tingkat kesulitannya mungkin itu kepada ukirannya sama budaknya yang bisa. Festival patung ini merupakan rangkaian dari acara festival Pantai Serang yang merupakan destinasi wisata pantai andalan Kabupaten Blitar. Festival ini sekaligus menjadi magnet untuk wisatawan berkunjung ke wilayah jalur lintas selatan Blitar. Dengan ikutan CNN Indonesia.